Hai ha 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 action opening opening welcome back to my channel sekarang apa hari ini sekarang hari ini satu aja mau sekarang sekarang hari ini hari ini orang kagak tau shotting maaf ya om kedengeran ya suaranya ya aman kok hari ini kamu main apa ya aku udah siap menjawab-jawabkan kamu udah siap? belum kamu udah siap belum? eh buat karis juga yaudah nanti kita pilih random aja nanti gua capture-capturein juga siapa pertanyaan-pertanyaannya dari siapa oke emangnya saya berani ya harus berani lah oke berani kan? berani? menikah hahaha dia mah belum apa-apa udah kini duluan karis berani nikahnya kapan? kalo karis nikahnya kapan? jawaban klasik ya nih kita nih udah banyak nih bismillahirrahmanirrahim tuh pertanyaan-pertanyaannya udah banyak banget nah nanti kita bakal pilih random aja iya kita bakal pilih sebisanya ya berapa pertanyaan? purchase factory bener-bener nih yang komen purchase factory nih kamu punya factory? bukan bukan aku itu barangan tapi semoga punya rumah makan yang sebesar purchase factory amin 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 ya Allah aku gak jago bisnis aslinya kak gak jago aku orangnya kan gak tegaan ya jadi kalo misalnya nih ada netizen atau pembeli gitu kamu beli tapi gak punya rumah oh ya udah ambil aja ambil aja gitu jadi bangkrut besok aku kalo mau beli apa-apa ada kamu aja ya jangan bangkrut dan saya nanti gak nutup hari-hari saya gitu jadi aku gak bisa bisnis guys aslinya oke kena ya? siap? siap siap lah siap lah amin kalo ada jodoh siapa nih kalian nih yang mau nikahin siapa tau dari penonton oh di lelang kali ya siapa tau oh iya sih kan kita gak ada yang tau jodoh dari mana iya sih bener-bener bisa jadi yang disini bisa jadi dirumah ini iya betul-betul kan manusia berencana Allah menentukan bener banget siapa tau yang disini bercanda ya Allah netizen bercanda ya iya tanda guys gak ada yang tau gak ada yang tau tiktokan apa kita sekarang nih tiktokan ya belum tiktokan dulu iya 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 kian e iya kian e kian e pertanyaan pertama pertanyaan pertama kamu ini aja kamu scroll kamu scroll stop engkau mencuri hatiku bukan nyanyi apa sifat karici saya nyebelin tadi Kak Haris nunjukin ini kan iya apa sifat karici saya nyebelin apa sifat karici saya nyebelin aku jawab sendiri iya nanti gak demo temenan nama aku iya aku kan belum aku kan belum ini terlalu iya sih kata kata lingkunganku ya kata lingkungan kamu karena karena kalo aku pribadi gak mungkin dong aku nyeritain sendiri cuman ya aku denger-dengar kata lingkungan dan aku merasakan hal itu aku mood swing banget mudian oh kamu mudian iya cancer kan iya cancer sih sama kayak temen gue cancer Kak Haris apa? aku segitarius iya apa? gak tau iya 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 aja kayak tadi gue ceritain guys kuliah dimana di ini ini oh bagus sebagus tau gak enggak kesel gak? coba nah gue tau sifatnya nyebelin dari sisapa satu so tau so tau so tau itu tuh namanya kita membangun chemistry biar orang tuh oh iya iya ini masalahnya Kak Haris ku gak dimana? di UPN oh jurusan apa? udah lulus? udah oh alah dimana di UPN bagus tuh enggak bagus tuh bagus enggak keselin gak? eh tapi dia bahagia banget loh contohnya aja tadi dia selama di rumah ku dia ketawa terus guys sampe dia bilang pegel rahang gue di rumah ini gitu tandanya kan dia bahagia di rumah yang homie ini ya kan bahagia kan tapi kan sering-sering main kesini gak kata dia keluar aja deh kita hahaha kamu tetepkan ya biasanya dirumah ya kalo sendiri ya iya soalnya gak ada yang menin oh aku sendirian oh aku juga nih guys sendirian semoga kita berdua cepat dipertemukan dengan jodohnya amin ya Allah amin ya Allah amin 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 jadi ini adalah konten perjodohan oh iya kok jadi perjodohan ya? gue lagi jelasin sifat nyebelin ya itu sih nyebelin aku tuh tadi berarti kakak ada tau kan sotoy sotoy mudian terus udah deh gitu ya sisanya gak tau nanti nilai sendiri seingin berjalannya waktu tapi aku ada pertanyaan apa? suka php-in orang gak? php-in orang mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak tapi pernah gak? pernah gak ngerasa kamu php-in orang? kalo ngerasa ya enggak lah cuman aku tuh kalo misalnya gak jelas aku liat nih aku liat nih dia gak jelas yaudah aku yang mundur gitu iya karena kan maksudnya dengan usia aku yang sekarang ini kan aku pengennya yang jelas-jelas aja gitu loh guys gak usah disebut juga buat gue tadinya kita punya fun fact ini lucu banget dia dateng datang bisa tanya review seumur berapa sih? aku gak akat aku gak akat banget iya aku gak mau jawab aku mau jawab keharis dulu deh keharis berapa? udah enggak enggak keharis dulu enggak keharis dulu enggak udah lempar-lemparan lama gitu yaudah akhirnya tebak berapa? tebak tebak yaudah aku pertama jawab aku pertama jawab berapa? 23 ada? 23 terus iya 23 20 20 pokoknya under 23 lah iya emang muka gue tuh emang sebenernya 23 iya iya tapi coba deh iya 23an 23 24an kan 18 tahun? enggak kejauhan sih 18 tahun mah terlalu muda iya 23 24an terus aku ngakak terus aku kira gila kalo gue jawab gue tua banget nih kan gue 25 untungnya dia 26 kayak berapa 27 ya? untungnya dia 27 yaudah akhirnya aku jawab iya aku 25 jadi karena aku lebih tua makanya kamu jawabnya 25 iya lebih pedih jadi kalo misalnya aku lebih muda dari kaku aku gak mau jawab hahaha eh sorry gue iya emang ini pertanyaan kedua oke ini jawaban satu aja lama ya iya pertanyaan kedua iya aku yang pilih ya eh gapapa gue tutup mata stop stop ini kok kakak kamu yang pencet stop kenapa gue yang begini tuh kan suka aneh aku tuh maaf ya aduh dong 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 maaf ya ilfil ya ketauan deh aku dong dongnya lucu lucu yaudah pilih 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 kakak pilih yang mana nih terserah kan tadi kakak yang pilih jangan yang aneh aneh hmm ntar dulu ntar dulu jangan yang aneh iya jangan 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 kenapa dia mau main cing ah jangan lo kasih liat bener bener lu aduh guys oke guys enggak apa iya enggak enggak yang lain nih no pilih pilih a iya iya no pilih pilih a nih no pilih pilih nih ini ha nih karicis kapan main-main ke Cikarang ini pengen banget aku tuh pengen bedah buku di Cikarang loh oh iya tapi kan karena lagi kayak gini jadi gram medianya belum berani kan kemarin kan aku ada kasus juga kan yang dilabrak tetangga itu itu sebenernya gimana sih ceritanya ya bener lagi syuting lagi syuting terus syutingnya disono dipersari cuma timnya kru-kru sehatan taubatnya itu parkirnya disini kita lagi break lagi istirahat syuting ada makan kan disini jajah di luar udah rame udah tuh terus habis itu gimana yaudah kelanjutannya yaudah sekarang udah yaudah bahas yang lain aja yuk takut enak udah damai lah insya Allah udah damai udah ada baik-baik aja kak udah mudah-mudahan yaa ya makanya nah kata Gramedia takut nih kalo kita mau meet and break bedah buku lagi takutnya terjadi hal yang serupa bener-bener gitu jadi yaudahlah di cancel dulu jadi aku next mau ke Cikarang kakak kapan ke Cikarang nanti sama mau siap ya kemenin aku bedah buku mau gak yaa yaa oke janji ya oke kalian pegang janjinya kalo temen-temen nanti bedah buku aku next buku next di Cikarang kalo gak ada dia kalian langsung aja DM ke dia yang panjang-panjang dan banyak kakak aku gak nemenin kak Ricis ayolah ini netizen aku nih fans aku dari Ricis nih kalo misalnya udah neror wah angkat tangan loh waduh gak ada janji nih udah menurut-menurut ya insya Allah kalo misal ada waktunya kita sama-sama lagi bisa ayo aku temen-temen mantap laki-laki yang dipegang ucapannya iyalah langsung takut kata dia editor sari ini di cut aja ya editor jangan gak di konten aku tuh gak pernah ada yang di cut tau jarang banget serius jarang banget walaupun isinya satu konten tuh ketawa semua sampe akhir bagus iya bagus tandanya kan kita memberikan energi positif dan carinya kepada penonton di luar sana anjas karena kan kita gak tau kan penonton kadang ada yang lagi hatinya sedih ada yang moodnya jelek ketika dia liat kita ketawa kita memberikan energi yang positif nah itu itu sebenernya kayak apa ya konten-konten sekarang tuh sebenernya kan kayak orang nih capek kerja capek kemana terus kayak pulang mereka tuh mau nonton apa sih ya nonton pasti kayak video-video lucu di instagram atau di youtube jadi kan sebenernya kalo kita menghibur orang kita membahagiakan orang itu adalah satu hal kebaikan juga untuk orang lain betul pahala juga loh guys iya masya Allah hebat juga ternyata banyak-banyak ketawa aja mantap keren juga di ternyata pinter juga ya ngomong bagus-bagus oke aku 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 oke kamu yang yang pilih emang nih handphone ini handphone deh satu dua opp oke kamu yang pilih sendiri ya nih yang mana yang mana tadi aku pilih tengah loh antara satu dua tiga empat iya enggak 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 ulang-ulang oh enggak anuan enggak itu ya enggak anuan stop oh oh yang ini Kak Eci, sekapan collab Youtube bareng Bang Bilar sama Kak Lesti? Udah pernah aku sering ngajak mereka tau tapi aku sibuk Mereka ya lagi sibuk kan soalnya Jadi kita ga bisa maksa juga kan? Nanti-nanti kalo misal udah ada waktu sama-sama Mereka juga soalnya ini, meror aku juga Suruh collab sama Lesti Ya sibuk dianya Mereka suruh duet dulu Tapi gapapa kan Rici Bilar, Lesti lagi sibuk Kan ada gantinya Siapa? Kita Hahahaha Rici Haris ya Bisa banget ya Harkis Oh Harkis Oh Harkis Harkis Kayak ada gantinya guys, jadi jangan cari yang ga ada lah cari yang ada dulu aja deh Ya ga ada dulu aja Iya yang ada Gantian Kak Haris pilih Terah Kak Harkis kalah hilang berapa? Aku tau Iya semen lima lah Iya Kan aku dua lima Iya kamu sempurna sama adi aku Iya tah? Adinya umur dua lima? Cewek Dan bulan dua belas dia mau nikah Wah Masya Allah Kok duluan? Hah? Dia kan cewek Cewek gapapa doang duluan Juga Iya masa adi aku udah nikah Kamu belum sih? Hehehe Tapi jujur nih Aku baper loh kalo di komenin kayak gitu sama netizen Kayak kemarin kan aku baru Baru skripsi baru lulusan kan baru wisuda Terus pada nanya Wisudanya udah kapan nih dilamar Itu aku kadang nyestek sendiri Kenapa? Beban loh Maksudnya kayak Ya emang belum ada Stop danya gitu Beban Gitu loh ngerti gak? Tapi nih nanti Misal besok atau lusa Tiba-tiba ada cowok yang kesini Tiba-tiba udah bawa seserahan Gak mungkin tiba-tiba kan kita butuh perkenalan dulu PDKT dulu Ya tapi kan gak ada yang tau Ya tetep harus perkenalan dulu Gak bisa langsung Kalau gak kenalan kamu mau terima? Ya gak bisa lah harus kenal dulu Oke Karena kita jangan seperti membeli kucing dalam karung Karena kan pernikahan kan Sekali seumur hidup Bener sih Jadi itulah pentingnya Kita pendekatan Penjajakan Kita kenal bibit-bibit Bobotnya, orangtuanya, keluarganya Karena kan ketika kita menikah Kita gak nikahin dia doang Tapi keluarga-keluarganya Karena kan menikah kita menyatukan dua keluarga Yang kita gak tau isi kepalanya bagaimana Kita gak tau karakternya apa Jadi ya kita nikahin keluarganya Bukan cuma satu orang Nah itulah kita butuh PDKT Gitu loh Jadi jangan dateng langsung lamar Jangan PDKT Subhanallah Masya Allah Kan jangan sampai gagal Ya gitu Jadi jangan sampai gagal ya guys Anjas banget Anjas Anjas Oke Tayan selanjutnya ya Iya Kok kudeg-degannya Tayan selanjutnya Enggak kak Yang lain Enggak kak Oke guys Kak Kalau gak nanya itu Kita gak temenin Kenapa Kita gak temenin Aduh sakit bud Yaudah Yaudah closing Males Sakit bud Aku tidur aja guys Males Yaudah yang lain Ya udah Kenapa sih Kenapa Ada apa Kamu gak pengen cerita-cerita aja sih Nanti kan Tadi kan aku cerita duluan Tadi aja aku cerita Yaudah lanjut Yaudah Maaf ya Maaf ya Aku reflect Maaf ya guys Tau gak Tau gak Ih Males banget Ih Males lah Iya Ya Allah Yaudah lanjut Yaudah Yaudah Gak suka ketawa kameramen Lucu sih Lucu sih Bagi dia lucu Bagi gue enggak Oke Nah ini nih Kenapa bisa kepingin collab sama Ricis dan sebaliknya Iya kenapa Karena aku liat dia collab sama Wilona Kamu sama Wilona kan Oh jadi kemarin karena kamu liat aku sama Wilona Iya Oke terus Terus Yaudah Terus Kak Riz kenapa mau Mau sama kamu Iya mau collab kesini kenapa Collab Gak apa aku Siapa pun yang ngajak kolam Iya sih Kan kita kan suatu rahim juga kan Kalian kenalan baru Iya betul Gak ada yang tau kan soalnya jodoh dari mana kan Iya Ya jadi kayak kita ya udah kenalan aja Betul Siapa tau nanti jodoh aku ada dari temennya Kak Haris Iya gak ada yang tau Jodohnya Kak Haris ada dari temen aku Gak ada yang tau Iya makanya jadi kita harus memperluas perkenalan guys Bener banget Setiap orang diciptakan berk pasang pasangan Jangan jadi orang ketiga ya Jangan jadi orang ketiga Jangan jadi orang ketiga Labrak loh ceweknya Oh iya iya maaf Jangan saya dong pengen tanyain Oh sorry Iya salah Gak kenapa-kenapa tangannya Gapapa Bagus Alhamdulillah Alhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah Insyaallah Langsung abis ini abis konten ini selesain ya Sisaan dulu guys Oke pertanyaan selanjutnya Stop Yang mana? Tadi belum ini ya? Op Niii Yang mana? Bang Arius tanya dong Kak Ricis kapan nikahnya Niii Eh Bang Arius Bang Arius tanyain dong Kak Ricis kapan nikahnya Tadi kan kamu pernah bilang Tadi kalo bilang kalo kamu ini ya Suka ya kalo ditanyain kayak gitu ya Janji 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 dong Janji dong Janji dong Nggak Janji dong Jadi kamu udah janji dong Janji ya